Pemirsa pergantian tahun baru Islam di Arab Saudi ditandai dengan pergantian kain Ka'bah atau Kiswah. Prosesi pergantian kain penutup Ka'bah merupakan momentum yang langka. Pasalnya, karena dilakukan hanya setahun sekali pada saat pergantian tahun baru Islam. Ratusan ribu umat muslim memadati mataf Ka'bah yang berada di dalam areal Masjidil Haram, kota Suci Makkah, Arab Saudi untuk menyaksikan secara langsung pergantian kain Kiswah pada selasa malam waktu Arab Saudi. Dengan pengawalan yang sangat ketat, iri-iringan kendaraan pengangkur kain seberat 670 kg ini menerobos kumpulan para jamaah yang antusias menyaksikan prosesi pergantian kain Kiswah. Momentum ini merupakan peristiwa yang banyak ditunggu oleh ratusan ribu umat muslim yang sedang beribadah di Tanah Suci. Kain Kiswah terdiri dari lima potong, empat potong untuk empat sisi dinding Ka'bah dan satu lagi untuk penutup pintu Ka'bah. Ketebalan kain Kiswah mencapai 1,37 mm dengan menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Setiap tahunnya, kain Kiswah dicuci selama dua kali, yaitu pada bulan Syabah dan Zulhijjah. Kain Kiswah merupakan salah satu kain khusus yang didesain untuk menutupi Baitul Wah atau Kabah yang berada di Masjidil Haram. Kain ini terbuat dari kain berwarna hitam dengan tulisan kaligrafi bercampurkan emas 24 karat. Kain ini setiap tahunnya akan diganti, tepatnya pada tanggal 1 Haram atau tahun baru Islam. Pergantian kain berwarna hitam dengan lukisan kaligrafi potongan surat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Anur, kemudian surat Anissa dan Al-Imran yang terbuat dari sulaman benang emas seberat 150 kg emas dan perak ini selalu ditunggu para jemaah haji yang masih berada di tanah suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tosari, Ainus melaporkan.